Hai semuanya di sini ada bankernya katanya sahabat Assalamualaikum Oke sahabat kita akan review Masukkan dari sini mak kita akan review tempat ini sahabat rumah ini rumah kolonel bekas Belanda sahabat ini mau mau foto-foto aja bilang di rumah Belanda itu karena punya sejarah mau nengok-nengok itu pak mau ke dalam itu pak mau foto-foto ke situ buat konten bisa di rumah Belanda semua kita udah bilang sama Oh kita udah diizinkan sahabat nih istriku yang ini yang bijak sih ini rumah ini membekas peninggalan rumah Belanda gitu sahabat ceritanya dulu ya diduga usianya rumah ini sudah puluhan atau ratus tahun sahabat wow di zamannya rumah ini sudah besar kabel-kabel 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 ada kabel-kabel oh dari sini bisa deh, sini aja tes di sini lah ini loh, enggak, enggak, enggak bisa oh enggak, enggak, enggak ada yang tinggal di bank itu oh deh tanya-tanya yuk kabel-kabel kabel ini enggak ada nepati ya enggak, enggak, enggak iya ikut-ikut yuk enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa oke sahabat ini ini rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum ini sahabat ini rumah ini sebelumnya sih pernah ditempatin juga sahabat dengan ini perkebunan ya jadi rumah ini jadi turun-menurun turun-menurun ditempati juga cuma ini udah lama juga kosong kita lihat keadaannya seperti ini udah lama juga kosong seperti ya sahabat jadi kita enggak bisa masuk sih ke dalamnya karena belum ada izin belum ada izin untuk bisa masuk ke dalam ya sahabat tapi kalau untuk lihat-lihat aja kita udah diizinin di sini Assalamualaikum Assalamualaikum kebetulan saya bawa bawa ini bawa anak istri bawa anak istri saya sahabat ya sekalian liburan oke sahabat kita coba ya kita coba lihat-lihat ini 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 ya sahabat wah bangunannya memang terlihat sudah tua ya sahabat kita lihat di samping terlihat kita lihat di samping kita lihat di samping ini itu kita lihat di samping selamat menikmati seperti ini rumahnya sahabat luar biasa ya sahabat ya rumah begas peninggalan Belanda dulu konon katanya gitu wah ini sahabat coba kita tanya-tanya disana sahabat tahu dia tahu tentang sejarah rumah ini sahabat kalau saya sih sayang nih sahabat kalau saya bersih-bersihin saya cek kembali wah ini juga ini juga peninggalannya proses sahabat ya proses ruangan entah ruangan apa ini coba kita tanya yuk wah ini bangunannya sahabat baru juga disini berarti ini bangunan Belanda juga nih oh ini juga ya oh dapurnya lalu ya dulu ini yang pakai pas mamak sebelum pindah pak joti tapi kalau jaman dulunya ini rumah tuan bu ya rumah tuan rumah Belanda ya udah banyak yang lapu jadi kalau ditempatin pun udah banyak buku-buku ibu udah pernah masuk ke dalamnya masih bagus kan ya itu banyak buku-bukunya kayak gini enggak berani dilihat bu takut nyambut udah ada di depan sana masuknya boleh bu boleh dibuka aja tapi udah coba disana-sana tadi juga kan enggak apa-apa bu kenangan loh bu iya tapi bu izin bu ya kalau enggak di kawan ini kayaknya ini isikan juga sih awan lagi ngongso mau balik keluar-wadah dan papa tapi enggak apa-apa bu bilang hanya ada jadi udah bilang ibu tak apa-apa ayo nah gini sahabat kita sudah diizinin untuk lihat lihat rumah ini gimana sih dalamnya sahabat coba yuk kita lihat dalamnya bismillahirrahmanirrahim aja sayangnya sahabat ya rumah yang begini besar di apa cuman sahabat kata ibu itu rumah ini sudah gak layak sih sudah gak layak ditempatin katanya dalamnya sudah rapuh-rapuh itu itu istri saya tuh masuk masuk boleh boleh tuh anak saya tuh Halo anak papa eh adik sini dulu ya adik nggak boleh masuk jangan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konon katanya disini ada bankernya katanya sahabat Assalamualaikum ini sahabat katanya disini ada bankernya bankernya itu dimana tapi udah ditutup sahabat sama ini sahabat jadi gini sebelumnya saya minta maaf sahabat karena kami pun disini bawa keluarga bawa anak-anak jadi saya mohon maaf sahabat ini ditinggalin nih nggak mau ditinggalin si anak nih si bocah ini jadi saya nggak mau review ke dalam-dalam sono ya sahabat ya saya mohon maaf sini sahabat memang juga tempat ini sudah sangat tua udah termakan usia sekali sahabat jadi nggak ke dalam mau nengok oke jadi gitu aja sahabat ini sahabat jadi saya nggak bisa masuk ke dalam sananya karena kita bawa anak kecil sahabat saya juga ini kan anak kecilnya terlalu rewel ini anak saya sahabat oke sahabat Assalamualaikum sampai jumpa di video berikutnya terima kasih